Pemirsa, Dinas Perhubungan DKI Jakarta membuat aturan baru terkait operasional ojek online dan pengembudi taksi online maupun konvensional, wajib memiliki STRP saat sedang bekerja di masa PPKM. Namun hari ini, aturan itu belum diterapkan. Meski pihak Dishub DKI Jakarta telah mewajibkan STRP bagi ojol dan taksi online maupun konvensional, namun kenyataannya di lapangan belum terlaksana. Di pos penyekatan Lenteng Agung Jakarta Selatan misalnya, para pengemudi ojol dibolehkan melintas dari arah Depok menuju Jakarta. Para petugas juga tidak melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi ojol meski sejumlah pengendara roda dua lain tetap diminta menunjukkan STRP-nya bila hendak melintas ke Jakarta. Aturan baru yang dikeluarkan oleh Dishub tersebut berlaku sejak hari ini mendapat perodan kontra dari sejumlah pengemudi ojol. Terima kasih telah menonton. Karena ojol kan bukan pegawai ya Pak, kita kan mitra. Jadi intinya kita kan mitra, jadi penyedia layanan termasuk ke dalam... Terima kasih telah menonton.